Terima kasih Hobi Atau menjadi jalan hidup Atau kayak way of life lah bahasa Inggrisnya Karena bagaimanapun Ketika aku secara pribadi Ngelihat sosoknya Bang Iwan dalam hal ini Yang aku contoh Tidak hanya musiknya Tapi kalau buat aku melihat musik itu kan ekspresi Dari kita punya cara pandang, cara pikir Dan itu Karena kita seni Lewat seni dan kita representasikan Atau kita wujudnya dalam bentuk karya Musik Yang aku pelajari ya Way of life nya, cara hidupnya Musik hanya cuma kita mengekspresikan Apa yang kita jalani Dan itu bisa lewat Gejala-gejala sosial yang kita tangkap Kalau aku kan masih wilayahnya Di dunia percintaan Kalau Iwan kan udah banyak hal Udah lebih menyeluruh Bahkan bisa bersuara lewat musik Dan itu Aku sangat belajar Dari cara Bagaimana Om Iwan memandang Kehidupan Oke Luar biasa Berarti goal Mas Budi Nanti ke depannya akan membuat Lagu ya di luar Percintaan juga ya Untuk ke depannya Ya Makanya kemarin aku bikin melukis Senja juga belajar Untuk lihat Apa namanya Hubungan sosial kan Gak cuma tentang cinta Perasaan antar cowok Dan cowok Banyak Oh ya Melukisnya sempat menjadi Ini ya Sempat menjadi Soundtrack buat Tenaga-tenaga medis juga ya Aku lihat ya Ada Pene ya Iya Betul Wah pasti bakalan banyak Lagu-lagu tercipta Kamu Bud Nanti belakang rumahmu Indah banget itu Iya Makasih Kacang Sayur Gunung Langit Wah luas Luas Luar biasa Doain Doain kebeli semuanya Sampai bukit-bukit belakang Situ ya Menarik kehidupan Para petani itu kan Keren-keren Terima kasih Bang Iwan selalu Berusaha relevan Dengan selera Anak muda Era Era 2000an Rilis album In collaboration With barang musik Atau band Yang saat itu Tenar Belakangan Rilis album pun Aku Barang anak-anak muda Yang saat ini Lagi Emerging Pertanyaan Ada rencana Atau niat Kah Kolaborasi Dengan musisi Di luar Jenre Bang Iwan Pertanyaan itu sih Jadi mungkin Kolaborasi Dengan musisi Dangdut Atau rap Atau apapun lah Ada gak Alhamdulillah Alhamdulillah Sejauh ini Saya selalu Berhubungan Selaturahami Dengan Teman-teman Dari jenre Apapun Saya gak ada masalah Dengan itu Selama Selama asik aja Menjalannya itu Dan Dan Gak Gak ada Dan selalu akan Jalan terus kan Kita Kodrat kita Gak bisa hidup sendiri Kita tergantung Satu sama lain Baju yang saya pakai Kan orang lain Yang buat Dan Pasti Banyak cerita Di balik itu Semua Jadi kalau Saya Gak selaturahami Gak bergaul Rugi amat Buat saya Waktu Dan Gak tahu nanti Setelah ini Apa Saya gak pernah Mengkotak-kotakan Saya harus main Dengan Kebetulan Musik saya Saya gak berani Sebut apa Anggaplah Gado-gado Apa yang ada Di pikiran saya Hati saya Sejauh saya gak Ngingkarin hati Nurani Ya saya akan Buat Saya senang Mengerjakan Ada yang bilang Ini country Ada yang bilang folk Ada yang bilang Balada Ada yang bilang Rock bahkan Atau Macem-macem Jadi ya Pop Saya terserah lah Itu orang lain Yang menilai Jadi kalau Pertanyaannya Adakah Kolaborasi dengan Jenderal lain Saya sulit Menjawabnya Karena saya Selama ini Melakukan perjalanan itu Sebenarnya sudah terjawab Bang Iwan Ngomong Kriterianya Yang gak ada Kriterian Tempat favorit Atau Pada saat Memerapa Biasanya Bang Iwan Dan Mas Budi Mencari Inspirasi lagu Lagu Bang Iwan Inspirasi Atau tempat Yang menjadi Referensi Bang Iwan Atau Mas Budi Untuk dalam Cita sebuah karya Inti poinnya Itu sih Tempat yang seperti Apa sih Spesifiknya Bang Iwan Atau Mas Budi Mungkin bisa Terserah Mau Bang Iwan Dulu Atau Mas Budi Dulu Budi Mungkin Saya mohon Kalau Gak ada Gak ada Gak ada Spesifik Kadang-kadang Dipaksa-paksain Di tempat ini Yang tempat yang Bagus Mau di tepi sungai Tepi pantai Di atas gunung Kalau lagi susah Susah aja Tapi Tapi satu sih Yang pasti Yang harus ada Itu tempatnya Harus sepi Dan jangan banyak Distraksi Kayak aku Pribadi Ketika baru Punya anak Satu Itu susah Bikin lagu Selama dua tahun Lebih Karena setiap Kali genjreng Pasti dipanggil Ayah bikin susu Ayah nangis Ayah ganti Susah Dan bisa Bikin lagu Ketika jalan Keluar kota Dan keadaan sepi Entah itu Di mobil Atau di kamar Sebagainya Kayak contoh Aku pernah Aku baru ingat Aku pernah Bikin lagu Gara-garanya Aku Mampir Ke salah satu tempat Wakataubi namanya Karena tempatnya Indah banget Aku paksa-paksa Bikin lagu Gak bisa Ternyata Pas udah Nyampe rumah Baru bisa Dan lagu itu Lagu itu Baru bisa jadi Nongolnya pada saat Nongolnya pada saat Sudah pergi dari Tempat yang bagus Malah pada saat Lagi di rumah Dan sepi Sendirian di kamar Itu album yang pertama Mas Budi ya Kalau gak salah Nusantara Nusantara Asmara Nusantara Dan itu kan Bener-bener Aku Ngikutin apa yang Ada caranya Umi Wan Pada saat itu Nyanyi gitu Jadi kalau misalnya Umi Wan punya waktu Dengar lagu aku Julunya Asmara Nusantara Kalau Bang Iwan sendiri Gimana Bang Iwan Pengalaman menarik Seperti Mas Budi Ya sekarang ini Yang paling Asik buat bikin lagu Ya di kamar Kasur gitu Paling nikmat Tapi jaman-jaman dulu Ya sering di jalan Sering di tempat-tempat Lame justru Ada teman-teman Ayo bareng-bareng Dulu Tapi belakang-belakangan ini Udah mulai Apa Kayaknya Ya Yang paling nyaman Paling bisa relax Ya di kamar Di kamar Paling bisa Dalam situasi yang Sesantai-santainya Gitu ya Tapi pada prinsip Yang pribadi sih Buat Dimanapun Sebenernya bisa Karena kan Kalau sekarang ini kan Bikin gampang Tinggal di handphone aja Ya Catat Tinggal Kalau mau rekam Ada recordnya Di situ Atau Rekam Terus Atau Kalau mau Lihat Banyak cerita Buka tinggal Buka internet Apa itu Youtube Atau apa Google Atau apa Nyeri informasi Tentang apa Ada di situ Kalau pengen Kalau pengen Lebih yakin lagi Langsung terjun Ke Tempat itu Gitu Atau Cerita tentang Apa ya Ya Hidupan buruh Mamanya Setelah lihat-lihat Lalu datang Ke salah satu pabrik Ngobrol-ngobrol Sama buruh Dan pulang Nah itu tadi Benar yang begitu Saya pernah juga jalan Hampir berapa bulan Gitu di jalanan Malah gak dapet apa-apa Malah capek aja Jadi di jalan capek Begitu pulang Setelah Di rumah Baru Pengalaman di jalan Itu keluar lagi Baru Jadi Jadi lagu Jadi pada saat Di persoalan itu Kadang-kadang sulit juga ya Untuk Ini sekarang Sekarang ini Kalau jaman-jaman dulu Saya kadang-kadang langsung On the spot Bisa bikin lagu Jadi selalu beda sih Momen-momen itu Mungkin Umur juga kali ya Atau gimana ya Enggak lah Mungkin inspirasi datang ya Kita gak pernah tahu ya Bah ya Begitu aja Kalau kadang-kadang Di kamar mandi Wah sering banyak Sering sering banyak Oh iya Sama om Benar-benar Kawar mandi Kawar mandi Atau di jalan Lagi nyetir gitu kan Tiba-tiba ada bunyi-bunyian Di telinga Atau pengen Ini Wah Berhenti tuh Cari tempat yang Sepi Langsung Direkam Karena saya gak bisa nulis kan Ya nasibnya pengarang Nasibnya pencipta lagu Iya om Benar sama itu Oke Ini ada pertanyaan Dari Mbak Melisa Tribun Sumatera Selatan Untuk Kak Budi Garapan album terbarunya Dengan Virgun Tentang apa ya Boleh dibocorin gak Bikit Jadi Konsepnya namanya Kalau gak salah Bahasa cinta Atau warna cinta Aku bingung deh Jadi itu kayak Kita nyampein Perspektif kita Masing-masing Tentang Cinta itu seperti apa Lewat karya-karya kita Jadi kita bakal bikin Virgun lima lagu Aku lima lagu Dan itu nanti digumpulin Jadi satu Dan kita punya Karena ini dua orang Dengan cara bermusik Yang berbeda Yang disitulah yang mungkin Jadi Tantangannya Karena kita Masing-masing di challenge Untuk Waktu itu kita Workshop berdua Tapi Harus bikin lagu Untuk diri kita sendiri Dan ada beberapa Untuk Barengan gitu Supaya nanti ada Apa namanya Semacam kayak Melebur Untuk jadi satu lagu Dan dikolaborasi Di satu album Lagi pertanyaan dari Elvira Apa pesan Atau motivasi Bang Iwan dan Mas Budi Kepada Sesama musisi Atau performa musik lainnya Di luar sana Untuk tetap semangat Di masa pandemik ini Yang Disukur Apa ada lagi Virus lainnya Berdatangan di Indonesia Maksudnya mungkin Lebih karena Untuk tetap berkarya Di tengah pandemi Ada pesan gak Dari Mas Budi Untuk musisi-musisi Di luar sana Ya kalau memang Udah memilih musik Sebagai jalan hidup Ya di Bermusik aja lah Gitu ya Kalau Apa Untuk penampilan Ya karena mungkin Agak sulit sekarang kan Karena pandemi Gitu ya Tetap jangan lupa Latihan Ya prokes lah Itu yang harus Diutamakan Karena kan Kesehatan dulu ya Soalnya itu Ya Ya latihan Latihan terus Kalau pencipta lagu Ya terus bikin lagu Soal rejeki Allah atur lah Itu Itu percayalah Masing-masing ada Apa Kalau kita kerja serius Memilih Pasti juga Allah kan Adil kan dia Ya setuju Setuju Aku juga kira-kira Sama kayak Om Iwan Kayak gitu Persis Oke Iya ya Habis mau ngapain lagi Pemusik ya musik ya Iya Pelari ya lari Pemain bola ya main bola Iya 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 bener Sebenernya dimudahkan ya Kadang-kadang Surah platform juga Di mana-mana ya Oh iya Jadi sebenernya Udah gak ada Barrier lagi Untuk tetap berkarya Atau untuk perform Walaupun memang Vibenya gak ada Penonton asli Tapi kan ada Langsung-langsung lainnya Ada video Dan lain-lainnya Oke Kita lanjut Ada Novi Dan infotainmentis Pagi Untuk Bang Iwan Ada rencana Luncurkan lagu Dengan konsep terbaru Ya Harapannya ya memang Ingin sesuatu yang Belum pernah saya lakukan Tapi di dalam Hidup ini Apa sih yang baru Gitu kan Semuanya udah Note ya itu Itu juga Dorene pasulasi Itu sound pun Begitu Ya tapi bahwa Semangat itu kan Selalu baru ya Mudah-mudahan Nanti lagu-lagu Kedepan Bisa Menularkan semangat itu Gitu Itu aja Entah tema-tema Cinta Atau tema-tema sosial Atau Alam Atau apapun lah Gitu Ada lagi Buat Bang Iwan lagi Dari Mas Wahyu Singgalang Media Padang Setelah sekian lama Berkecimpung di dunia musik Dengan sejumlah Prestasi dan Kolaborasi Serta fans yang banyak Kira-kira apa Mimpi Seorang Iwan Yang ingin digapain Dan belum Kesampaian di musik Apakah ada rencana Membuat sebuah Albu spesial Atau film geografi Kalau mimpi ya Saya ingin sekali Sampai sekarang Masih Pengen Bikin lagu yang bagus Itu kayak gimana sih Pengen Pengen Jadi selalu merasa Bukan gak bersyukur Saya bersyukur Sebagai pemusik Tapi Masih Pengen Pengen Terus Masih pengen Terus bikin Bikin lagu Jadi Gimana ya Itu saya susah Untuk Itulah Mimpi saya Itulah hidup saya Begitu lagu itu udah jadi Tiba-tiba Besok juga harus Bikin lagu lagi Jadi lagi lagu Besok juga harus bikin Karena itu memang Pilihan saya Jadi Ya menjalani Kewajiban dengan Pembira Dan Bukan mimpi Kalau secara Keseluruhan Ya mungkin Saya berharap Keluarga saya Ikut juga bahagia Dengan Mendatingi saya Atau teman-teman saya Dan Kalau lebih Ini lagi Gimana ya Indonesia Banyaklah Indonesia menjadi Harmonis Dunia menjadi Lebih baik Iklim Banyak sekali Pastilah Ya intinya Jangan perapuas Cuman tetap bersyukur Gitu aja Jadi jalannya Enak Gak Gak busenan Gak Gak pindangan Gara-gara Aku Menyesali Kenapa Aku jadi Pemusik Gitu Gak gitu Pengennya sih Bertahan Konsisten ya Ya Mas Budi Sudah begitu banyak Lagu yang ciptakan Oleh Bang Iwan Dan Mas Budi Apakah ada lagu Yang paling sulit Proses penciptaan Lagu apa itu Apa yang membuat sulit Dalam menciptakan Lagu tersebut Monggo silahkan Mas Budi dulu Atau Bang Iwan Mungkin Mas Budi dulu ya Tadi Bang Iwan Udah ngomong Lagu Lagu Paling sulit Paling sulit terakhir itu Lagu Tolong Sama lagu Mulugi Senja Lagu Tolong itu Kayaknya aku Ngulang-ulang Di kalimat Ref pertamanya itu Itu kayaknya Sampai Ratusan lebih Jadi tolong Katakan pada Dirinya itu Terus Diulang-ulang Sampai bawa mobil Dari Bintarus Sampai Alim Perdana Kusuma Sampai naik pesawat Turun di Surabaya Sampai balik lagi Itu diulang-ulang Karena Notasinya udah dapet Lirinya kok gak Tepat Terus itu selalu diulang-ulang Dan aku bermasalah memang Dengan lirik yang Kalau gak cocok itu Selalu diulang Begitupun lagu Melugi Senja Juga Kesulitannya Ada pada Ending Waktu itu Sampai dibikinnya itu Ada berapa kota Lima kota Lima kota Di Di Pare-pare Kemudian nyambung Di Bintaro Nyambung ke Kendari Nyambung ke Mana lagi Singasari Eh Singasari dimana sih Di Bali Sorry Terakhir di Brembes Baru jadi lagunya Di Jalan Rose Bikin lagunya Habis di Jalan Terus ya Iya Ya kalau saya Alhamdulillah Sampai sekarang Diberi kemudahan Kemudahan Untuk terus Apa Membuat lagu Karena kebetulan Apa Ya 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 Alhamdulillah Tidak terlalu Banyak masalah Awal-awal mungkin Jaman Jumar Umar Bakri Dulu ya Begitu ya Karena Apa Pihak-pihak Yang lain Terakhir-terakhir Sudah kritik Oh jangan gini Jangan gini Karena kita terpengaruh Tuh Udah Bagus-bagus Tapi begitu orang bilang Wah ini gak bagus Oh iya Jadi bingung juga Akhirnya Hampir Tapi sebelakang-belakang ini Mulai Apa Ya Lancar lah Sebenarnya Kalau dari Mas Budi Mas Bang Iwan sendiri Ini lagu Oke ini udah aman Itu sampai tahap apa Mas Atau Bang Iwan Kan kayaknya Banyak revisi Akhirnya sampai Oke Itu di stop Atau orang Manajernya Atau memang Oke ini udah bagus Itu tahap apa Oke ini bisa dimixing Ya kadang-kadang Ada yang gak Cocok musiknya Kadang-kadang Ada yang gak cocok Sairnya Tergantung Kalau sampai ngotot-ngototan Ya kan sampai Stres juga Tapi kalau umpamanya Bisa diterima Alasan kita Dan akhirnya Dia mau mengerti Juga Jadi Tapi kalau enggak Kadang-kadang Ada periode Zaman dulu Sempat-sempat Mau berantem Segala Tapi ya Itu Sejalan dengan Waktu Itu Pasti Lewat Kalau cuman isinya Perdebatan dulu Kan akhirnya Kita jadi Gak buat-buat Bikin lagu Gak pernah puas Itu Bahwa Saya mengalami Itu Iya Tonton 82 84 Itu Terutama tema-tema lagu Wah ini Orang Bahaya ini Gak boleh Nanti Ada yang marah Terutama Estetik jadi Bingung juga Karena orang lain Mikir gitu Saya jadi Kadang-kadang terpengaruh Kadang-kadang saya ngotot Enggak bener nih Tapi belakang kesini Setelah Setelah era reformasi Kesini Gak ada Gitu-gitu Sekarang dulu Diserahkan sama Saya Sebenernya Untuk Tapi justru Sebenernya Ya Sulit Sulit juga ya Karena Terserah gue Kan gitu Ada yang Dan saya gak Mau larut Disitu Nanti Sarap-sarap saya Udah gak kuat Kan untuk Kalau Budi Mungkin masih kuat lah Untuk Pertarungan batin Itu kan Kalau saya Udah 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 Sarap-sarap Udah gak sekuat Budi lah Jadi Cenderung Cenderung menerima Apa aja Yang Karena sebenernya Posisinya kan Bentuk dengan Secara pasar Apalagi underlabel Mas Budi mungkin Tau lah Pasar Itu kan Menyimbangin sebenarnya Sudah sulit ya Antara Ideologi Sama Pasar Kan jualannya Tepat dipangsanya Itu sendiri kan Saya Menyikapinya Pasar itu Dulu awal-awal Selalu benturan Selalu benturan Tapi belakangan ini Saya renungin lagi Pasar Pasar Itu kan Pasar Adalah terdiri Dari manusia-manusia Iya Dan manusia itu Punya keindahan Ada kesepakatan Tentang keindahan Itu menurut pasar Akhirnya saya Bisa maklum juga Tentang itu Oke Kalau memang begitu Sejauh saya Enggak Enggak apa Enggak Saya bisa menerima Ya terima Tapi kalau pasar itu Udah terlalu mendikte Ah gak mau lah Saya Gini Kayak gitu Jadi Di awal-awal Saya Nolak juga Gitu Enggak Kita harus Bikin model Trend Trend Ini Atau kayak gitu Tapi Kan Enggak Di atas pasar Kan juga ada Matahari juga Ada Kindahan Kenapa kita Tolakin Itu Berdasarkan penelitian Yaudah Tinggal bagaimana Memberi nyawa Pada pasar Tugasnya Tugasnya Pencipta lagu Menghidupkan lagu Itu menjadi Kebutuhan Mas Udi Mau menambahkan Mungkin Wah Dabrata Kata kalimat Sembangguan Iya Udah gak bisa Diimbangin Kalau aku pribadi Aku udah selesai Dengan masalah Tentang lagu Itu harus Habis Jadi itu Aku udah Pikirin Dan itulah Yang pasti Yang sekarang Aku pengen Yang terus Aku lakuin Ini adalah Ngebagikan Gagasan-gagasan Aku mungkin Lewat lagu-lagu Percintaan Karena ya Kata orang tua Aku bilang Kamu potensial Untuk menyampaikan Apa yang gak bisa Disampaikan oleh Profesor sekalipun Dan itu hanya Bisa dilakukan Oleh musisi Sebab Yang dilakukan Oleh musisi Itu kan Masukin gagasan Kalau Ditambah lagi Omongan orang tua Itu dibilang Musisi itu Kalau perang Lewat lagu Itu gak perlu Berdarah-darah Dan gak ada Negosiasi Pasti menang Jadi Yaudah Yang aku lakuin Sekarang ya Bikin lagu Mau Mau katanya Itu pasaran Coal-coal cinta Ya tetap Yang aku lakuin Adalah Aku bikin Gagasan Nyampein sesuatu Yang menurut Aku mungkin Ini akan indah Ya aku lewat Lagu-lagu Yang aku bikin Yang aku bikin Metin